Baya atau dimana di traffic light seperti ini, pasti akan terdengar suara klakson bro Nah disini gak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro jumpa lagi dengan Wong Wedet bro ya Ini saat ini saya bersama Mas Amin Supardi bro Halo Halo Assalamualaikum Jangan lupa subscribe channelnya Mas Amin Supardi bro Nah saat ini saya mau mengikuti suasana ini Melihat suasana jalanan di Brunei bro Nah jalanan di Brunei itu jarang mancet bro Kenapa jarang mancet Kita lihatlah suasananya ambil ngomong-ngomong ya bro ya Oke bro ya ikuti terus vlog saya kali ini Dan satu lagi bro jangan lupa bahagia selalu bro Nah seperti ini bro suasananya jalannya Ini jalan jalan tol mas ya Ya ini jalannya jalan IW Jalan IW Kalau dibilang tol juga Tapi ya cakep betul ya Disini tuh gak ada bayar Free semuanya ya Mas Semuanya free bro disini ini Enak banget Nah jalan tol apapun itu disini semua free Nah kenapa kok disini Ini lihat ini Ini kepadatan jalanannya kan Tidak seperti di Indonesia Kamu lihat sendiri Disini tidak seperti di Indonesia Kalau Indonesia puadat Ini menurut versi saya saja bro ya Nah ini jadi menurut pendapat saya Ya ini karena Brunei itu Pembangunan jalannya sudah sampai ke pelosok bro Dari sampai menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok desa itu Sudah menyeluruh dan sudah menyeluruh Jadi akses jalan itu volume jalannya itu Sudah melampaui dari jumlah kendaraan yang ada Nah karena Brunei sendiri itu penduduknya Penduduknya kira-kira 500 ribu Cuma 500 ribu bro penduduknya Terus karena Brunei itu negara kaya Nah negara kaya dan pembangunannya Jalannya itu sudah merata Makanya jarang terjadi macet bro Jalannya bagus semua sampai ke desa-desa bro disini Nah kita kalkulasi saja bro Kalau penduduk 500 ribu itu ya Itu kalau penduduk dewasanya Diperkirakan penduduk dewasanya itu Sepertiga saja yang bergendara Sepertiga Rata-rata sini kan punya kendaraan semua Tidak ada yang tidak punya mobil Itu sepertiga kira-kira itu ya Itu sepertiga 350 ribu Jadi satu hari itu Jalan di Brunei itu bisa menampung segitu Itu enaknya ngitung Seperti itu hitung-hitungannya bro Jadi memang Masalah perekonomian pembangunan Brunei disini Sudah kuat makanya Jarang terjadi macet Nah itu versi saya bro Nah itu yang kedua memang penduduknya disini Ini juga sangat disiplin bro Jadi sangat patuh dengan rambu-rambu Tidak ada yang parker di jalan Itu jarang sekali parker di jalan Makanya disini ini Jarang sekali macet Nah ini sepanjang jalan Rumah pun jarang disini ya mas ya Iya ini adanya hutan aja ini Penduduknya memang disini ini Jarang bro Iya Penduduknya sedikit Pembangunannya melimpah ya itu bro Karena kaya negaranya Sungguh berterima kasih ya Jadi volume itu jalan itu Sudah melampaui dari jumlah mobil yang ada Makanya Kendaraan itu bisa berjalan dengan lancar bro Tidak macet Tidak macet Kalau Jakarta Jumlah penduduk Jumlah penduduknya banyak kan Jadi jumlah kendaraan itu sudah melampaui Batasnya ya Melampaui batas dari jumlah jalan yang ada Jadi jalannya tidak bisa nampung bro Betul 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 Jadi itu menurut versi saya saja bro Ini kalkulasi itu hitungan Hitung-hitungan gajah Jadi ya selain itu memang Masyarakat bro Nah itu ya juga disiplin rata-rata bro Dan satu lagi mas Welet Saya rekomen Disini tidak ada namanya klakson ya Oh iya Iya itu Lihat sendiri ini Ini tidak ada yang namanya klakson Benar itu mas Amin Tidak ada Pip 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 Tidak ada Tidak ada disini bro yang namanya Didit 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 Itu tidak ada Kamu sih Ini disini kalau ya Disini di Surabaya atau dimana Di traffic light seperti ini Pasti akan terdengar suara klakson bro Iya Nah disini tidak ada Itu betul sekali mas Amin ini Iya betul Disini benar-benar sunyi Enak banget lah Berkendara nyaman Makanya kadang itu Kalau orang Indonesia berkendara disini nih Kayak surga Kayak surga Nyaman Betul Biasanya kalau di Indonesia itu Kalau nyopirnya Wah laju-laju Disini tambah laju lagi bro Iya iya Tapi tidak boleh ya mas Salahnya ada speed limitnya Oh ya itu Ada speed limitnya ya Disini itu tidak boleh Lebih dari 100 km per jam Kalau disini Kayak disini tuh 80 km aja nih mas Nah itu Depan tuh kan ada tulisannya 80 km Oh iya Oh iya iya Ya nggak boleh Itu dari 80 km Ada polisi Nanti bisa ketangkep Iya itu tuh bro Iya nih Pengalaman saya kayak gitu Ini mas Amin ini kan pengalaman Dia kan Sudah kemana-mana Disini tahu Mana-mana ini Dimunai Iya Iya semoga aja Selamat semuanya Iya Bisa merasakan di bumi Enak banget gitu Iya Enaknya itu disini aman Nggak ada macam-macam ya mas Ya disini ya Nggak ada Nggak ada cerita macam-macam Yang aneh-aneh itu Nggak ada Aman, damai Nggak ada cerita yang Kayak pegal Nggak ada Betul-betul aman, damai Semuanya patuh Semuanya patuh Ormat sama Sama Sultan Sama Sultan Sama Sultan Karena Sultan sendiri Juga baik Kepada rakyatnya bro Dan banyak pembangunan Mas Nah ini juga mau Dibangun ini Ini akses jalan ini Rencananya mungkin Mau ditembus Temburung sana bro Iya Ya sana sudah jadi Ini terus mati Tembuskan lagi Terus ini bro Pembangunan Tapi walaupun Pembangunan ini Terus Tapi disini itu Walaupun di kota-kota itu Paru-paru kotanya Masih ada Jadi masih ada hutannya Masih banyak Hutan-hutannya Iya Oke bro Jadi gitu saja Itu sekilas Menurut versi saya Ya kurang lebihnya Mohon maaf Dan Ikuti terus Vlog-vlog saya Lainnya Dan itu Masih bersama Mas Amin Jangan lupa ya Subscribe Jangan lupa Selalu Berbagi bahagia Oke bro Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton